Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan spek salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Daihatsu Terios 1.5 tipenya TX Adventure tahun 2012 Nah ini tampilan sekilas ya dari depan, samping kiri dan kanan Nah sekarang kita langsung aja ya kita lihat apa saja yang ada di Terios ini Nah yang bagian depan ya untuk pertama itu lampu Dia lampunya sudah ini projector, nah ini apa, kristal reflektor Terus abis itu disini ada lampu sen, disini ada lampu kecil Nah ini ada tambahan DRLnya ya, ini tambahan DRL Nah terus abis itu di bagian bawah ini dia fog lamp, dia sudah kristal reflektor ya Nah terus di bagian depan ini grillnya, dia grill ada lambang Daihatsu Terus dia bahannya chrome, terus abis itu ini bahannya silver ya Warna silver, nah ini dia warnanya doff hitam Nah ini buat tempat pelat, nah disini masih ada kisi-kisi juga di bagian bawah Untuk menambah peninginan pada mesin Seperti itu, nah di bagian TX Adventure itu dia ada disini Tambahan ini, apa namanya itu Tambahan body kit ya disini, jadi kesan SUVnya kelihatan Nah terus di bagian sini, ini lampu juga dia kristal projector Ini buat lampu dimnya, ini lampu senjanya dia projector ya Terus abis itu lampu sen sama disini lampu kecil Nah disini fog lamp dia juga sudah ini, apa namanya Sudah kristal projector ya, seperti itu Oke, nah ini kondisi sudah mulai grimis, saya pindah ya ke tempat yang agak sejuk ya Oke, sekarang kita lanjut ke tempat yang tidak terkena hujan ya, seperti itu Oke, nah di bagian atas sendiri, kap mesin Nah ini dia ada buat semprotan wiper, ada dua Terus abis itu untuk, apa namanya itu Untuk wipernya dia seperti mobil-mobil Jepang yang lain ya Dia ada dua dan pengoperasiannya seperti ini ya Pergerakannya, seperti itu Oke, nah terus kita bagian depan sudah Sekarang kita pindah ke bagian samping Nah di bagian samping ini dia, kita ke ban dulu ya Jadi ban dia, remnya dia pakai rem cakram Terus abis itu untuk bautnya ada lima Terus abis itu untuk ukuran bannya dia Dua lima belas, enam lima, R16 Berarti itu, bannya ini sekitar tujuh puluh persen masih Nah yang membedakan TX dengan TX Avenger Dia ada body kit disini Untuk menambah kesan gagah SUV-nya Sama dia nyambung ke bagian belakang ya Belakang sama ini juga, seperti itu Nah disini juga ada tulisan Adventure ya Oke, nah terus di bagian atas Dia ada roof rail Dia ada roof rail Sudah bawaan standar Terus abis itu ada antena yang bisa ditarik ya Ditarik sama diturunkan di bagian samping Nah terus untuk sepion Dia sepion, dia sudah ada lampu sennya Terus abis itu ada body moldingnya juga di bagian sini Agak burem Coba kita bergeser sedikit Nah oke, nah ada body moldingnya Nah terus abis itu ini dia Tuasnya, dia modelnya model tarik Nah ini ada colokan buat kunci Nah kuncinya sendiri dia Sudah remote, kunci terpisah Jadi ini ada kunci buat starter Sama kunci pintu Nah ini ada kunci buat ban cadangan Nah sekarang kita coba buka dulu ya mobilnya ya Oke Nah sekarang kita masuk ke dalam Kita periksa dashboard dan sebagainya Oke Nah Pertama untuk door trimnya ya Nah dia door trimnya Warnanya Warna ini ya Warna krem Warna krem Nah di bagian sini ini ada handle Buat buka, narik dan Dorong pintu Nah disini ada Handle buat buka pintu Dia krom Sama ini ada buat lock pintu Nah terus disini Ini bahannya bahan blued roof Sama dengan bahan jog Kondisi juga masih oke Nah di bagian sini ada Pengaturan buat lock unlock power window Nah disini ada pengaturan power window Keempat sisinya Oke Nah terus abis itu kita lanjut Di bagian bawah Dia ada speaker Terus abis itu ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Nah kita kesini ya Kesini pintu juga perlu kita periksa Sealer Untuk memastikan bahwa mobil aman Tidak bekas nabrak ya ini pintu Jadi sealer Kondisi juga masih oke Nah sekarang Kita beralih ke bagian Jok ya Nah jok dia original Bahannya bahan blued roof Kondisinya juga masih oke Nah di jok supir Dia ada buat pengaturan Recliningnya Disini ada buat Naik turunin jok Terus abis itu disini ada buat pengaturan Ini Maju mundurin jok Nah terus abis itu Untuk Seatbeltnya Dia tiga titik Ada Sudah ada pengaturan Buat ketinggiannya Di bagian penumpang Juga tiga titik Sudah ada pengaturan Buat Ini Apa namanya Buat ketinggiannya Seatbelt Seperti itu oke Nah terus di jok Dia sudah ada Apa Senderan kepala Yang bisa diatur Ketinggiannya Terus abis itu Sekarang kita ke bagian Bawah Bawah dulu Nah ini buat buka Tengki bensin Nah terus disini juga Kita bisa pereksa nih Untuk memastikan mobil Tidak bekas banjir Mastikan bahwa mobil itu aman Tidak ada karat Atau sisa lumpur yang melekat Nah terus abis itu pedalnya Nah ini ada Buat Kalau kita Istaratin kaki Nah disini ada pedal rem Disini ada pedal gas Dua pedal Karena dia metik ya Nah terus abis itu Di kolong jok Juga kita pastikan bahwa Aman tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur Yang melekat Untuk memastikan mobil Bebas banjir Seperti itu oke Nah sekarang Kita ke bagian Sisi sini Sekalian kita masuk ya Nah disini Dia spion Sudah elektrik Tapi belum retrack Nah ini Kisi-kisi AC Nah terus disini Ada tempat buat Naruh koin Atau benda-benda kecil Oke Nah sekarang kita Sekarang kita Kita lihat apa saja Yang ada Nah di bagian sebelah kiri Ini ada buat Kita melihat RPM dari mobil Nah terus di bagian tengah Ini buat Melihat kecepatan dari mobil Nah di bagian sini Di bagian atas adalah Kita bisa melihat Ini Bensin ya Kondisi bensin Berapa Ininya Di tanki Ini masih setengah Nah terus abis itu Untuk kilometer Di 79 ribu Jadi masih termasuk Yang low Untuk mobil ukuran Tahun 2012 Nah disini ada Apabila rem tangan Naik Ini Nah disini ada Apabila seatbelt Tidak Seatbelt supir Tidak dipasang ya Oke Nah di bagian sini Ini adalah Lampu Buat kita tahu Transmisi metiknya Posisinya dimana Nah disini Kalau pintu kebuka Dia nyala Nah disini ada Ada buat suhu Apa Suhu mesin Ini udah jarang nih Mau mobil sekarang Biasanya udah gak ada lagi Indikator suhu mesin Nah sekarang kita Ke bagian Tuas Di samping Kanan Setir Nah disini ada Pengaturan buat Lampu Foglamp Serta Lampu sennya Nah terus abis itu Di tuas sebelah kiri Ini ada pengaturan Buat Apa Wiper Depan belakang Terus abis itu Ini buat air wiper Juga ada disini Nah terus abis itu Untuk setir sendiri Ini kondisi kulit jeruk Juga masih oke Masih bagus Kondisi setir Secara keseluruhan Keseluruhan masih bagus Nah disini ada Lambang Daihatsu Tapi dia belum dilengkapin dengan Ini Apa namanya itu Airbag belum ada ya Nah disini ada tuas Buat pengaturan audio Nah tuas buat pengaturan audio Nah sekarang kita ke bagian tengah ya Nah di bagian tengah Disini ada jam digital Disini ada jam digital Nah ini buat radionya Saya gak nyalain Biar gak terkena Ini ya apa Klaim Paten ya Kalau ada suara musiknya Jadi radio Dia bisa CD MP3 Terus abis itu Sama radio FM AM Seperti itu Oke Nah di bagian sini ada Kisih-kisih AC Kisih-kisih AC Disini ada tombol Buat hazard Terus disini ada tempat Buat naro Kartu Terus abis itu disini Ada pengaturan AC Jadi dia ada Pengaturannya ada dua Buat kecepatan AC Sama buat Ini suhu AC AC juga masih dingin Kita coba Nah disini Oke Nah terus disini ada Power outlet Sama disini ada Asbak Nah di bagian sini Ada tempat penyimpanan Terbuka Nah ini tuas Maticnya juga Masih bagus Kulit jeruknya masih oke Nah terus abis itu Disini ada Maticnya ya Jadi di Maticnya Dari yang rendah ya Mulai L 2 3 D Terus abis itu N, R Sama P Nah disini juga ada Shift locknya ya Apabila kita mau parkir Secara paralel Nah terus disini ada Tempat penyimpanan Kecil Nah disini tuas Apa Tuas Rem tangan Nah terus disini ada Console box Yang cukup dalam Nah terus disini ada Ini Apa Buat Apa namanya tuh Kunci buat Ini nih Seat belt Nah disini juga kita bisa Pereksa nih Apabila ada Karat Atau seselumpur Berarti ada kemungkinan Indikasi mobil terkena banjir Nah Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian sini Samping Nah disamping dia Laci Nah ini lacinya Terus Apa namanya Oh Kita kesini dulu nih Nah dia ini record Masih ada ini ya Service terakhirnya ya Jadi Service berikutnya Di 86 ribu Nah terus Di bagian dalam Ini laci Nah dalam lacinya ini Juga masih lengkap Jadi ada Buku pedoman Ada buku Service juga masih ada Terus abis itu Ada juga Ini Gantungan-gantungan Service terakhirnya Seperti itu Oke Nah Laci cukup dalam Terus abis itu Disini ada tempat penyimpanan juga Buat barang-barang yang kecil Agar mudah diambil Nah sekarang kita tutup Oke Sekarang kita Beranjak ke sini ya Nah disini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Terbuka Nah terus abis itu Disini ada buat Narik Dia ada dua Dari sini Atau disini ya Buat narik pintu Nah ini buat Ini pencetan Buat power window Terus disini buat Tuas buka pintu Disini buat ngelok pintu Seperti itu Oke Kisi-kisi AC Terus disini ada speaker Nah terus kita ke bagian atas Nah di bagian atas Dia sun visor Ada cermin Dan ada lampunya Seperti itu Oke Nah terus abis itu Disini ada lampu baca Terus abis itu disini Ada tempat kacamata Terus di bagian tengah ini Ada spion Tengah Tapi tidak bisa diatur Tingkat kesilawannya Nah di bagian sini Ini ada sun visor Tapi dia tidak ada cermin Oke Apalagi ya Lampu baca Sudah Oke Nah mungkin Di bagian depan Sudah Dashboard dan sebagainya Sekarang kita tutup pintu Kita buka dulu kacanya Oke sekarang kita pindah Ke bagian Belakang Nah di bagian belakang Ini dia Tuas Warnanya chrome Dia tuasnya modelnya Tarik juga ya Oke Nah sekarang kita ngeliat Nah door trim Di bagian Tengah Dia warnanya juga krem Nah ini juga bahannya Bahan blue drew Kondisinya juga masih oke Nah dilengkapin Dengan cat lock Juga sudah ada Terus abis itu disini Apa Kita bisa pereksai nih Sealer pintu Kondisinya masih oke Atau tidak Nah di bagian Pintu Ini ada handle Buat buka pintu Ini buat ngunci pintu Disini ada handle Buat narik Dan dorong pintu Sama disini juga bisa Nah disini pengaturan Buat power window nya Terus disini ada Speaker Disini ada cup holder Sama disini ada Tempat penyimpanan Terbuka Oke Sekarang kita ngeliat Ke bagian belakangnya Nah bagian tengah ya Ini jok bagian tengah Kondisi jok juga masih oke Nah sebelum kita Pereksa di tengah Sekarang kita pereksa Ke bagian belakang dulu Nah Row baris ketiga Jadi ini joknya Dia belum ada Senderan kepala Tapi joknya bisa Pelipatan 50-50 ya Nah terus habis itu Bagian senderan 50-50 Tapi bagian bawahnya Dia full 100% ngelipat ke Depan Nah disini Ada buat tempat penyimpanan Terbuka Disini juga bisa cup holder Penyimpanan terbuka Juga bisa Seat belt belum ada Di bagian belakang Ini ada Buat pegangan tangan Ada disini Oke Nah disini ada lampu Di tengah Lampu baca Nah terus disini Ada tempat penyimpanan Terbuka Disini ada cup holder Oke Nah sekarang kita Ke bagian Jok tengah Nah ini jok tengah Dia ada dua Senderan kepala Pelipatannya bisa 50-50 ya 50-50 ke depan Seperti itu Nah Seat belt ada 3 titik 2 tempat Terus di bagian tengah Ini ada 2 titik Seperti itu Oke Nah kita sekarang Ke bagian sini Nah ini Dia bahannya Blue Drew Disini ada Handle buat buka Buka pintu Ini tuas Buat lock pintu Nah ini Bisa model seperti ini Kita dorong Kita tarik Atau disini juga bisa Nah disini ada Pengaturan buat Power window nya Nah disini ada speaker Nah disini ada Cup holder ya Ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Terbuka Nah disini ada kantong 2 juga Di jok Belakangnya jok depan Nah terus abis itu Di bagian sini ada Cup holder 2 Cup holder 2 Nah sekarang kita ke bagian atas Disini ada Handle pintu Yang modelnya patent Eh handle tangan Sorry Nah ini ada AC Double blower Nah ini dia ada 3 Kecepatan AC nya AC juga nyala Kondisi juga masih dingin Nah disini ada tuas Buat Handle tangan Oke Nah mungkin bagian tengah Sudah ini aja Dia jok Bisa dimaju mundurin juga nih Jok bagian tengahnya Seperti itu Oke Nah bagian tengah Sudah kita periksa Nah untuk bensin Dia ada di sebelah Kanan Nah terus abis itu Ini ban Kita periksa Pelek sama Bautnya ada 5 Nah remnya masih tromol Ukuran ban juga sama Disini ada Karet penahan lumpur Terus kita Ke bagian Belakang Nah bagian belakang Yang membedakan TX Dengan TX Adventure itu adalah Ini Body Apa namanya Body kit nya ya Oke Nah di bagian belakang Dia Kaca Belum dilengkapin Dengan defogger Disini ada Semprotan air wiper Disini ada Wiper belakang Nah ini Ban Penyimpanan ban cadangan Dia ada di belakang ya Jadi ada tutupnya Juga include Nah terus Abis itu ada 2 Sensor parkir Di bagian belakang Ini mata kucing Nah ini lampu Dia kristal reflektor Kiri dan kanan Seperti itu Nah sekarang Dia modelnya Kalau pintu belakang Dia model congkel ya Bukanya Nah dia bukanya Kesamping bukan ke atas Nah kita periksa disini Sealer di pintu Kondisi juga masih aman Untuk memastikan Mobil aman Bebas Nabrak belakang Nah ini Door trim Kondisi juga masih oke Nah disini juga Kita bisa periksa Kita pastikan Jangan sampai ada perbaikan Reparasi Seperti itu Oke Nah ini kondisi Apa namanya tuh Bagasi belakang Nah apabila dilipat Bangku baris ketiganya Akan dapat space yang lebih ya Oke Nah sudah Bagasi sudah kita periksa Sekarang kita lanjut Ke bagian sini ya Bagian sini hampir sama Dengan di sisi sebelah kiri ya Eh sebelah kiri Sebelah kanan Jadi ini ban Ini semua Oh sekarang kita periksa Sealernya aja ya Oke Nah sealer pintu juga kita periksa Kondisi juga masih oke Nah terus habis itu Ini chair lock Nah ini tampilan jok Dari sebelah kiri ya Bagian tengahnya Oke Sekarang kita beranjak Ke bagian depan Bagian depan Door trim Kondisi juga masih oke Ini sealer pintu Juga kita periksa Kondisi juga masih oke Nah ini tampilan dashboard Secara keseluruhan Ini bagian jok depan Oke Oke Nah sekarang kita Beralih ke bagian Mesin Oh saya belum buka ya Kita buka dulu ya Kita buka dulu Kap mesinnya Nah untuk buka kap mesin Nih disini Di bagian bawah Nah kita buka Sekarang kita Kesini Sekarang kita Periksa ke bagian Mesinnya ya Oke Kita buka Nah dia modelnya Dia ikut ya Apa Apa namanya Grill juga ikut Naik ke atas Jadi dia di bagian sini Nih ada tuas Jadi kita Tarik ke atas Nah sekarang kita buka Oke Nah Daihatsu Terios Ini mengusung Mesin 1500 cc 4 silinder Dengan penggerak Roda belakang Nah kita lihat aja Apa aja yang ada Kita mulai dari atas ya Dari atas Nah ini dia ada Perdam panasnya Di bagian atas Nah ini juga kita periksa Siler Dan kondisi Kap mesin Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Nah Terus habis itu Kita ke bagian depan dulu ya Depan ini ada radiator Ini ada radiator Apron juga kita cek Pastikan bahwa Apron ini aman Tidak ada bekas reparasi Seperti itu Nah Ini radiator Nah ini buat Pengisian radiator Kulen radiator Terus di bagian sini Bagian atas Ada filter Udara Bagian atas Nah disini Ada buat ini Pengisian Ini apa namanya tuh Oli mesin Terus habis itu disini Ada van Van listrik Terus habis itu disini Ada aki Terus di bagian sini Ada tuas Yang wanita ini Ini buat Apa namanya Lecek level Oli mesin Terus disini Ada minyak rem Pengisian minyak rem Terus habis itu Kita ke bagian Mana lagi ya Oh bagian sini ya Nah ini ada Outtake ya Outtake canal port Terus disini Ada kompresor AC Terus habis itu Di bagian sini Ada Apa namanya tuh Tengki Kulen ya Cadangan Terus habis itu disini Ada buat Pengisian radiator Eh bukan radiator Ini air wiper Air wiper Terus abis itu disini Ada motor Buat gininya Motor buat Wiper depan Seperti itu Oke Nah mungkin Ini aja ya Sekilas Mengenai mesin Daehatsu Terus Oke Nah Apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Simulasi kredit Serta harga Saya cantumkan di Deskripsi video ini ya Jangan lupa di cek ya Oke Nah Pembeliannya bisa dengan cash Bisa Kredit bisa Atau tuker tambah bisa Nah ada rekanan kami juga Yang bisa Melayani kredit Dengan sistem syariah Nah terus Jangan lupa juga Jika kita Membeli mobil bekas Pastikan Kita bisa test drive mobil Kenapa Karena dengan test drive Kita bisa Merasakan Melihat Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Terus abis itu Kita bisa periksa juga Performa mesinnya Bagaimana Kita bisa cek juga Kaki-kakinya Masih senyap Masih aman atau tidak Terus power steeringnya Pengeremannya Masih bagus atau tidak Terus Apalagi ini Matic ya Jadi kita bisa Periksa Maticnya masih responsif Atau tidak Terus perpindahannya Masih halus atau tidak Bisa kita tes dengan Bisa kita lihat Kita rasakan dengan Test drive Nah diesel motor sendiri Terletak di pusat Otomotif sentra harapan Yang memiliki area Parkir yang luas Nah ini Area parkir yang luas Jadi kita Bisa bebas Puas untuk Test drive mobil Nah mungkin Ini saja Video mengenai spek Dehatsu Terios 1,5 TX adventure Matic Tahun 2012 Nah Follow juga Di sosmed kami Di Zalmotor Jarmotor channel Di facebook Instagram TikTok Sama twitter Nah di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stok yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai Review Mobil Dehatsu yang lain Serta ada playlist Mengenai beberapa Video tips Mencari mobil bekas 1 second Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa share juga Ke keluarga Kerabat Sahabat Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas 1 second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi